Kita ke informasi selanjutnya, adu gagasan bagal capres kian meramaikan perhelatan politik jelang Pilpres 2024. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan paparkan sejumlah pemikirannya dalam ajang adu gagasan baca pres di Geraha Sabah Pramana UGM Sleman, Yogyakarta. Bakal calon presiden usungan koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan bicara soal gagasan untuk Pilpres 2024. Menghadirkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat menjadi misi utama dalam pencalonannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Keadilan dan kesetaraan yang dihadirkan diantaranya melalui aspek kesehatan, aspek pendidikan, lapangan pekerjaan, patak lola kebutuhan pokok, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Bakal capres Ganjar Pranowo mengamparkan sejumlah targetnya sebagai calon presiden. Ganjar membahas transformasi enam pilar strategis diantaranya aspek pangan, lingkungan, digital, energi, penegakan hukum, pendidikan, dan juga kesehatan. Ia juga menekankan negara harus hadir bahkan saat ibu hamil, anak dalam kandungan, hingga menutup usia. Pemerintah harus hadir dengan tiga fondasi untuk menghadapi tantangan masa depan, diantaranya melipat gandakan anggaran, melakukan digitalisasi dalam sistem pemerintahan agar lebih cepat, dan juga membasmi korupsi dengan hukum yang tegak berseru posisi. Sebagai baca pres, Ganjar menawarkan tujuh strategi untuk mengatasi enam pilar permasalahan yang ada di Indonesia. Ganjar menargetkan kemiskinan di Indonesia harus mencapai angka nol. Sementara strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 dengan 17 program prioritas, menjadi gagasan bakal capres Prabowo Subianto. Mulai dari suasembada pangan, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, meningkatkan pelayanan kesehatan, mencapai suasembada air, suasembada energi, meningkatkan penerimaan keuangan negara. Bahkan Prabowo juga menjanjikan adanya kenaikan gaji guru TNI Polri perangkat desa, hingga pemberian makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Terima kasih telah menonton!